Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menyerahkan hasil verifikasi administrasi dokumen perbaikan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Hasilnya satu orang calon bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat yakni atas nama Reskan Effendi yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat terkait persyaratan mantan terbidana. Ketua KPU Bengkulu Selatan Erina Okriani membenarkan ada satu calon bupati yang tidak memenuhi syarat namun dirinya tidak merincikan secara detail alasan TMS. Tahapan selanjutnya menurut Erina pihaknya memberikan ruang bagi masyarakat yang hendak menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat terkait calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan. Dari hasil penelitian administrasi perbaikan itu kita nyatakan TMS dan TMS nanti bisa diunduk dan dibaca oleh masyarakat di pelaman website kami. Sementara itu tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan lainnya, Gus Nandi Mulyadi, I.I. Sumirat, Rifai Yefri Sudianto, El Fahartati Makrizal Nedi dinyatakan memenuhi syarat. Anggina Firdo, RBTV, melaporkan.